Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aksi curanmor masih sering terjadi. Kali ini aksi curanmor terekam CCTV di parkiran salah satu toko di kawasan sawah lebar Kota Bengkulu. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku dengan santai melarikan motor milik Kiki warga hibrida Kota Bengkulu. Beginilah aksi kedua pelaku curanmor yang terekam CCTV di salah satu toko di kawasan kelurahan sawah lebar Kota Bengkulu. Tampak dari rekaman CCTV, salah satu pelaku menggunakan baju berwarna hitam. Sebagai eksekutor, sedang merusak motor dengan alat yang telah disiapkan pelaku. Sementara satu pelaku lainnya menunggu dan memantau situasi tidak jauh dari lokasi. Korban, Kiki mengatakan kejadian itu terjadi Jumat lalu, sekitar pukul 18.40 WIB. Pada saat kejadian ia sedang bekerja di dalam toko dan saat hendak pulang, motor miliknya yang terparkir sudah tidak ada. Setelah mengajak CCTV, ternyata motor miliknya dicuri kawasan bandit curanmor dengan cara merusak kunci stang. Berdua. Berdua ya? Mengendari apa itu? Kalau kami lihat dari sisi tim-sisi, bit kalau nggak salah. Mengenai motor Matic. Satu nunggu di depan, satu? Nunggu di belakang sini. Ada dua motor kemarin dia waktu. Iya, ada motor. Tapi motor apa yang diambil? Motor repo, motor saya. Kemarin yang dikejar dia pertama itu motor repo yang baru itu kan. Tapi susah dibuka mungkin? Susah. Itu motor saya yang... Itu musisi starnya diusaha. Disisi starnya semuanya. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.